Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sob, selamat datang kembali di Youtube Serosinal Pada kesempatan kali ini Sob, aku mau memberikan kalian 3 aplikasi wallpaper hidup 4 dimensi Yang bisa kita gunakan secara gratis Disini saya akan memberikan 3 aplikasi wallpaper dan link download serta cara menerapkannya juga Sob Oke Sob, untuk aplikasi yang pertama yaitu ada Grube L 4D Wallpaper Hidup Plus AI Silahkan install aplikasi ini di Google Play Store Untuk link cepatnya kalian bisa klik di deskripsi di video ini Sob Oke Sob, disini tersedia banyak wallpaper, tinggal kita pilih saja sesuai selera kita Dan wallpaper yang ada disini rata-rata sudah 4 dimensi Sob Jadi kelihatan lebih menarik lagi ketika smartphone kita gerak-gerakkan Sob Oke, yang paling menarik di aplikasi Grube L 4D ini Yaitu kita bisa menyesuaikan efek-efek wallpaper sebelum kita terapkan di layar smartphone kita Sob Untuk cara menerapkannya, tinggal kita klik saja di bagian tengah wallpaper Lalu klik dapatkan, dan lalu klik baik, lalu klik terapkan Oke, yang kedua ada aplikasi Pixel 4D Wallpaper Hidup Disini kita bisa mendapatkan ratusan wallpaper gratis dengan resolusi gambar yang sudah bisa dibilang Beuh, mantap Sob ya Tapi, ada beberapa wallpaper yang masih harus dibayar Untuk menggunakan vesti gratis, pilih saja yang ditulis free di pojok gambar wallpapernya Sob Untuk cara menerapkan wallpapernya di smartphone kita juga sangat mudah Tinggal kita klik saja salah satu wallpaper yang mau diterapkan, lalu pilih baik Lalu silakan goyangkan HP-nya ke kanan dan ke kiri Lalu klik dapatkan Karena wallpapernya gratis, maka kita harus menonton sedikit iklan kecil Sob ya Ya nggak apa-apa sih, namanya juga gratis Oke, jika sudah silakan tutup halaman iklannya Lalu pilih baik Dan lalu pilih terapkan Oke Sob, yang ketiga ada aplikasi anime live wallpaper maker Semua wallpaper yang ada di aplikasi anime live wallpaper ini bisa kita gunakan juga secara gratis Untuk kualitas gambarnya juga sudah tidak usah kita ragukan lagi Untuk pencinta anime, pasti nggak bakalan skip lihat aplikasi wallpaper ini Sob Oke, untuk cara menerapkan wallpaper di aplikasi ini Silakan pilih kategori live wallpaper Lalu klik salah satu wallpapernya Maka akan ada sedikit iklan yang tampil Sob ya Oke, setelah iklannya selesai, kita bisa close iklannya Sebelum wallpaper kita terapkan, silakan klik download dulu wallpapernya Maka akan ada lagi iklan yang tampil Jika iklan sudah selesai, kita bisa close iklannya Lalu klik set as Dan lalu tinggal klik terapkan Sob ya Oke Sob, itulah tiga aplikasi yang sering saya gunakan untuk membuat wallpaper live di smartphone saya Sob ya Karena kemarin ada yang nanya, makanya saya buatkan video ini Dari tiga aplikasi wallpaper ini sudah sangat keren menurut saya Sob Gambarnya sudah jernih, gratis, ya walaupun dibayar dengan iklan Dan tentu saja yang paling saya suka yaitu sudah 4 dimensi Sob ya Oke Sob, sekian dari saya Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax